Dalam hidup ini, kita harus tenang dan mengalir. Mengapa? Karena ada orang yang senang dengan kita dan benci dengan kita. Dan itu hal biasa. Kita akan mengupas mengapa orang benci pada kita, padahal kita tidak salah dan kita tidak melakukan apa-apa. Serta kita juga tidak membencinya, tetapi orang tiba-tiba membenci. Nah, cirinya seperti apa? Nah, berikut ini ciri orang yang membenci kita. Ada delapan ciri orang yang membenci kita. Dan kita perlu mengenalinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kayano Bintang. Dalam hidup ini biasalah ada orang senang dan benci pada kita. Ada orang senang, keterlaluan. Ada orang benci, keterlaluan. Ada yang suka, ada yang membenci. Dan itu hal yang wajar. Jadi tidak usah pusing, tidak usah sakit, dan tidak usah salah tingkah dengan orang membenci kita. Ada delapan ciri ya. Ciri pertama adalah orang itu tiba-tiba menjaga jarak. Tiba-tiba menjaga jarak. Jadi dia menjaga jarak dengan kita, bahkan tidak pernah bertemu, tidak pernah menghubungi, bahkan melarang orang untuk menghubungi kita. Langsung dia pasang distin, jarak tidak pernah kontak. Padahal sebelumnya akrab, padahal sebelumnya dia janji-janji betul. Sebelumnya dia mengatakan, kita harus ini mas, ini, ini, ini. Tapi kenyataannya karena pikirannya tidak terbuka, pikirannya tidak luas, dan untuk kepentingan individu dia, tiba-tiba menjaga jarak. Jadi yang pertama, tiba-tiba menjaga jarak. Dan itu selamanya tidak akan pernah bertemu, karena memang sudah tidak ada urusan, sudah tidak ada kepentingan, dan sudah tidak menguntungkan bagi dia. Jadi dia menjaga jarak. Nah ini seperti anak kecil, jota begitu. Anak kecil enak, jota selang berapa menit bisa kembali. Kalau ini enggak, jaga jarak. Ini masalah pertama. Yang kedua, tidak mau tersaingi. Jadi dia tidak mau tersaingi, karena dia punya eksistensi, punya keberadaan, yang mungkin hampir sama dengan kita, lalu dia ingin menonjol, maka dia mematikan temannya. Mengapa? Karena takut tersaingi. Nah, kalau ketemu orang seperti itu, bertemu dengan orang seperti itu, ya sudah lepas saja biar dia yang terkenal kita tidak. Itu lebih sehat, lebih nyaman. Biasanya orang takut tersaingi itu ada saja yang dilakukan ya, dan melakukan pembenaran sendiri. Jadi, apa yang disampaikan itu wajib dianggap benar, padahal belum tentu benar. Karena memang dia takut tersaingi. Bahkan dia bisa membunuh itu, karena tersaingi. Kalau ada orang seperti itu, ya sudah mengalah saja, enggak usah menyaingi. Kita cari jalan yang lain lagi. Itu yang kedua. Yang ketiga, tidak menyukai tanpa alasan. Jadi, apapun yang kita lakukan, tidak dia kuasai. Tidak dia sukai. Apakah itu pikiran yang brilliant, apakah itu perbuatan kita yang baik, itu tidak pernah diakui. Dan tidak ada alasan, tidak punya alasan. Pokoknya saya tidak suka. Pokoknya saya tidak suka. Ini gaya-gaya kolonial, gaya-gaya penjajah. Tidak apa-apa, biarkan saja kalau dia tidak suka. Ya kan? Kan di atas langit masih ada langit. Jadi, enggak usah takut, enggak usah sakit. Biarkan memang orang membenci kita itu seperti itu. Dia tidak suka tanpa alasan apapun. Kita beralasan tidak dianggap. Karena sudah tidak ada alasan putus, sudah. Itu yang ketiga. Yang keempat, membuatmu buruk di depan orang. Jadi, dia jualan nama memburuk-burukan. Menjelek-jelekan. Pokok tidak ada yang baik. Dan itu drastis tiba-tiba. Seperti gelombang yang tiba-tiba datang itu menjelekan. Siapapun orang diberi cerita kalau dia itu begini-begini. Jadi, itu bullshit, bohong. Tetapi, kebohongan itu dipakai untuk mengembangkan diri dia, dipakai untuk alasan. Jadi, kalau sudah ketemu itu, sudah lah. Terima saja mengindar. Dia tidak akan pernah berhenti menceritakan kejelekan. Dan orang seperti ini pasti tidak awet. Tidak awet. Maka, jangan ditiru. Dia tidak akan pernah berhenti menjelek-jelekan nama kita. Dimanapun selalu jelek. Dan itu seperti panas setahun hilang dengan hujan sehari. Panas setahun hilang dengan hujan sehari. Dan ada saja alasannya. Padahal tadinya baik hati. Tadinya itu, oh, senang betul. Tapi, tiba-tiba dia menjelek-jelekan karena dia punya nama dan dia ingin menguasai dan ada tujuan tertentu ke depan. Dua tahun ke depan, tiga tahun ke depan. Entah dia mau menjabat, entah dia mau menguasai apa, saya tidak tahu. Nah, itu cirinya ya. Itu yang keempat. Yang kelima, selalu berkomentar tanpa solusi. Dia komentarnya banyak itu, tapi tidak pernah ada solusi. Pokoknya asal ngerocos karena mentang-mentang kuasa. Asal ngomong mentang-mentang kuasa. Dia benci pada kita, sehingga kalau dia ngomong ke kita tidak ada solusi. Maka, berhenti mendengarkan, diam saja, biarkan saja. Karena dia ngomong tanpa solusi. Ngomongnya asal saja. Itu orang yang benci pada kita. Itu yang tipe kelima. Yang keenam, ingin tahu, berkedok, empati. Jadi dia ingin tahu apa yang kita lakukan, tapi pura-pura empati. Pura-pura kasihan, pura-pura senang. Tapi sebenarnya dia tidak suka, sebenarnya dia benci. Jadi dia main topeng. Dia punya topeng, bermain peran. Pura-pura baik, ternyata tidak baik. Ya, pura-pura simpati, empati, tapi sebenarnya enggak. Nah, ini memang ular berkepala dua, suka bermain peran. Nah, kalau seperti itu, biarkan saja. Yang penting kita jalan apadanya. Yang ketujuh, tidak senang melihat kita bahagia. Jadi dia sangat tidak senang melihat kita bahagia. Selalu ada saja yang diomongkan negatifnya. Supaya tidak bahagia. Supaya tidak muncul. Begitu. Nah, yang kedelapan, Membuli. Jadi dia membuli kita. Membuli ucapan, membuli tindakan. Oleh karena itu, sudah enggak usah bertemu saja. Daripada kalau ketemu pasti dibuli. Kalau ketemu kita tidak dianggap manusia. Kalau bertemu kita tidak diberi angin. Dan seterusnya. Maka, kalau seperti itu, Sudah tinggalkan saja. Cari alam sendiri. Cari kesibukan sendiri. Dan tentu Anda akan bahagia. Itulah delapan ciri orang yang membenci kita. Tapi apakah kita melawan? Tidak. Karena semua orang itu pasti ada orang senang dan orang benci. Semua orang itu ada orang senang dan benci. Oleh karena itu, kita menganggap hal biasa. Karena kan hidup itu dualisme. Dikotomis. Ada siang, ada malam. Ada perempuan, ada wanita. Ada kanan, ada kiri. Maka ada senang, ada benci. Oleh karena itu, anggap saja biasa. Yang penting, hidupmu sehat dan bahagia. Demikian ya. Salam, Kayana Bintang.